Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya, jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing bagaimana solusinya jikalau HP tidak bisa akses internet. Padahal tidak ada kerusakan apapun baik software maupun hardware ya, nah tapi saya kasih disclaimer dulu, kalau misalkan yang bermasalah itu hardware biar kamu lakukan cara yang seperti saya lakukan ini ya nggak akan merubah apapun gitu. Nah jadi di sini saya akan sharing bagaimana solusinya HP yang nggak bisa akses internet, padahal secara software dan hardware tidak ada kendala apapun, programnya pun aman, tidak ada yang error-error gimana. Nah dan juga ini sering banget terjadi dan banyak yang belum tahu, padahal ini simple saja. Nah di sini, di sini kamu bisa perhatikan, di sini sudah kukoneksikan dengan jaringan wifi ya, sudah konek dengan jaringan wifi itu. Seharusnya ini sudah bisa akses internet ya. Nah coba kita buka YouTube dulu, coba kita buka YouTube dulu, nah ini kita buka YouTube dulu, perhatikan apakah yang akan muncul ketika kita buka YouTube. Nah ini Anda sedang offline, tonton video hasil download atau temukan video baru untuk di download di koleksi Anda. Nah seperti itu guys ya katanya, dibilangnya kita sedang offline, sementara akses internet via jaringan wifi ada tuh ya, dan di HP lain bisa. Nah bagaimana solusinya bang? Simple, simple saja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebentar, ya kita tunggu saja, kita akan lihat, nah ini, nah lagi-lagi tidak bisa dibuka tuh YouTube-nya, tidak bisa mengakses internet. Ya sementara wifi-nya ini ya, digunakan di HP lain, bisa. Nah di sini coba kita lihat, ternyata yang jadi kendala, yang bisa menyebabkan kenapa hal ini terjadi, ini lihat pengaturan pada waktu. Nah ini HP ku Samsung ini yang casingnya merah ini, nah perhatikan, waktunya sekarang hari Minggu 17 April. Nah jamnya 9.38 pagi ya, setengah 10. Nah kita lihat di sini, di HP Vivo Y91C ini, Vivo 1820 ini, nah 3 Januari, terus jamnya jam 6 lewat 12 ya. Nah coba di sini kita betuli waktunya, jadi persoalan ini terjadi karena settingan waktu tidak tepat maksudnya. Nah di sini coba kita ke pengaturan lainnya, ini Vivo Y71 ya. Nah untuk HP lain, untuk HP lain, kalau memang waktunya itu tidak tepat atau tidak cocok, tidak bisa juga guys ya. Intinya kalau internet tidak bisa dipakai karena waktunya tidak sesuai, nah untuk HP apapun tidak bisa. Nah silahkan di setting dulu, nah di sini tanggal dan waktu. Nah di sini kita bisa checklist atau aktifkan otomatis saja, perhatikan 6 lewat 13, perhatikan akan berubah menjadi 939. Nah di sini langsung muncul logo atau kode pesawat nih ya, mode pesawat maksudnya. Nah coba di sini kita aktifkan kembali wifi-nya. Coba. Mode pesawatnya ini di nonaktifkan. Coba. Nah sekarang kita akan buka YouTube. Apakah bisa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh belum, kita tunggu saja. Masih proses atau progres, masih loading. Oh sudah masuk tuh notifikasi. Ya sudah masuk notifikasi. Coba nyalain kali. Dan udah bisa dibuka guys ya. YouTube-nya udah berhasil dibuka. Buka. Coba kita searching dulu. Searching, searching. Kita searching John Itung. Coba. Nah oke. Dan sekarang udah bisa dibuka guys ya. YouTube-nya udah berhasil dibuka. Nah oke. Demikian semoga video kali ini bermanfaat. Kalau internet kamu tidak bisa diakses. Karena waktunya tidak sesuai. Silahkan dibenerin ya. Ini terlepas dari masalah hardware dan software. Kalau terjadi kerusakan baik hardware maupun software. Biar waktunya kamu betuli itu gak bisa. Nah jadi intinya waktunya disesuaikan dulu. Kalau memang tidak bisa setelah waktu diperbarui atau disetting. Ya disesuaikan dan tetap tidak bisa. Barulah kita beralih ke hardware maupun software. Demikian semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung. Silahkan DM Instagram. Instagram ku ada di sudut kiri bawah video ini. At John Itung. Baiklah saya akhiri. Sampai disini saya John Itung. See you the next video my brother ku. Terima kasih telah menonton.